Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel Tukang Muslim Video kali ini adalah proses pembuatan Meja kompor Atau meja dapur Dimana ini adalah satu paket Jadi di sebelah kanan adalah tempat cuci piring Dan di sebelah kiri adalah tempat kompor Atau tempat masak Jadi supaya lebih dekat dengan pencucian Habis masak tinggal geser dikit Udah sampai pada tempat pencucian Di video-video sebelumnya itu sebenarnya Sudah ada juga tempat cuci piring seperti ini Bahkan meja dapur juga Itu sudah ada Atau meja kompor Sudah ada juga saya bikin sebelumnya Namun di video kali ini itu adalah Mejanya satu paket Jadi tidak terpisah lagi Dari segi bahan-bahan juga ini Ya lumayan berbeda Jadi disini saya menggunakan besi holo galvanis 4x4 untuk rangkanya Menyesuaikan dengan beratnya Karena ini menggunakan alas Yang terbuat dari keramik Dan mungkin ada yang mau bertanya Kenapa harus pakai keramik Itu sebentar saya akan jelaskan Sebelum saya jelaskan kenapa harus pakai keramik Itu sebelumnya saya akan jelaskan dulu Kenapa harus pakai galvanis Untuk bahan-bahannya Di video-video saya sebelumnya itu rata-rata Saya menggunakan besi biasa Besi holo dari 2x2 2x4 Ataupun yang lainnya Kenapa harus pakai galvanis Karena ini adalah meja kompor Atau meja dapur Yang ini identik dengan air Jadi sewaktu-waktu ini akan terkena air Maka otomatis akan kena juga pada bagian-bagian rangkanya Maka kenapa harus menggunakan galvanis Karena galvanis ini tidak berkarat Jenis bahan atau jenis besi yang tidak berkarat Jadinya besi ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai meja dapur Atau bahkan sebagai rangka dari bak cuci piring Lanjut kita kepada proses pembuatan Jadi ini proses pembuatannya sangat mudah Sebagai mana proses pembuatan meja lainnya Namun bedanya disini Kita menggunakan alas keramik Nah kira-kira kalau kita mau tanya Apa perbedaannya Atau mana yang lebih kuat antara keramik dengan multiplex Maka jelas yang lebih bagus Dan lebih cepat juga bahkan Itu kita menggunakan keramik Ya karena setelah kita buat rangkanya Itu tinggal kita tempel saja keramiknya Tidak perlu lagi ada pengamplasan bagian multiplex Tidak perlu lagi ada pemicetan dan sebagainya Jadi ini dia rangkanya sudah jadi Ini sudah selesai Untuk bagian besi kotak 4x4 Nah selanjutnya kita tinggal tambahkan Bagian-bagian yang perlu kita tambah Ini ada besi kotak 2x4 Ya jadi ini sudah cukup kuat juga Nanti kemudian bagian atas juga Kita tambahkan besi 2x4 Ya jadi untuk besi kotak yang 4x4 tadi itu kurang lebih Yang dipakai itu 1 batang Untuk besi kotak 2x4 ini kita pakai kurang lebih 3 batang Setelah kita buat rangkanya lanjut kita pasang ini wastafelnya Jadi seperti ini modelnya Ini tinggal kita paku repeat saja bagian pinggir-pinggirannya Sangat mudah sangat simple Setelah itu kita lanjut proses pengecetan Untuk rangkanya ini kita tambahkan 1 di bagian tengah Supaya lebih kuat Dan ini sudah selesai ya Sudah jadi kita tinggal Ya ini sudah dicet Setelah kita cet ini sudah kita pasang juga Wastafelnya Ya jadi kita buat dulu rangkanya sesuai ukuran wastafelnya Kemudian setelah itu kita tinggal paku repeat Itu seperti biasa ini sangat gampang Kita tinggal bor saja Kemudian kita tempelkan paku repeatnya Sesuai kebutuhan Kalau kita sudah rasa cukup kuat Maka itu sudah bisa Untuk pengecetan itu tidak perlu saya buat videonya Karena itu sangat gampang Kita hanya menggunakan kuas Kalau mau pakai semprot juga itu lebih bagus Namun disini kita menggunakan kuas Itu seperti yang di video-video sebelumnya Itu sangat gampang Tinggal tambahkan minyak sedikit Ada pun cet yang kita pakai Itu seperti biasa cet afian Nah selesai kita pasang wastafel Ini kita meringkan dulu Kita meringkan seperti ini Biar lebih mudah kita memasang keramiknya Di bagian atasnya Atau di bagian samping Di bagian pinggiran-pinggirnya Seperti ini Biar tidak jatuh keramiknya Saat kita pasang Atau saat kita lem Sebelum kita lem Ini terlebih dahulu Kita sesuaikan dulu Untuk keramiknya Apakah sudah cocok Berapa banyaknya Kemudian mana yang harus dipotong Kita sesuaikan dulu semuanya Setelah itu tinggal kita Tinggal kita pasang Setelah diiris-iris semua Kemudian kita lem satu persatu Untuk keramik disini Yang saya gunakan Itu menyesuaikan dengan Ukuran rangka bagian Bagian belakangnya Bagian belakang Yaitu 40 cm tingginya Maka otomatis Keramik yang kita pakai Itu 40 x 40 Jadi buat teman-teman yang mau Misalnya tingginya 30 cm Maka jelas yang kita pakai adalah 30 x 30 juga Disini sudah kita Sudah kita tempelkan Ya lemnya sudah kita Taruh lemnya Ini menggunakan lem silikon Lem yang dia selesai gunakan Saat Pemasang keramik Keramik ataupun granit Ini bisa kita pakai lem ini Setelah kita tempelkan Kita diamkan dulu Kurang lebih 15 menit Ya kurang lebih seperti itu Biar lemnya benar-benar kering Ini tinggal ditempel-tempel Seperti ini Dan untuk dinding bagian belakang Ini kita sudah tempelkan Ini sudah selesai Tinggal kita tunggu Proses pengeringan Dan Untuk bagian bawahnya juga Ini sudah kita Tempelkan Namun belum kita Belum kita lem Masih kita setel saja Untuk potongan-potongan kecilnya Selanjutnya ini kita tinggal lem saja Satu persatu Seperti yang saya bilang tadi Kita buka satu persatu Kemudian kita taruh lemnya Kemudian Kita tempelkan keramiknya Sangat gampang Praktis Kalau Kayak misalnya triplex Itu kita harus Amplas dulu Kemudian kita Cet Kemudian setelah itu Amplas lagi Kemudian cet lagi Kalau hasilnya masih kurang maksimal Kita harus dumpul lagi Amplas lagi Dan kemudian cet lagi Seperti itu Sampai hasilnya Benar-benar maksimal Ada pun kita pakai keramik Ini kita tinggal Tempel saja Seperti ini Menggunakan lem Silikon yang Biasa kita pakai Untuk menempelkan keramik Untuk Pemasangan lemnya Ini terserah Dari teman-teman sekalian Mau banyak sekali Mau kurang sedikit Juga tidak ada masalah Karena jelas Untuk Dapur seperti ini Kita tidak terlalu Banyak kerakan Tidak terlalu diangkat Kesana kemari Beda dengan Kandang Seperti yang saya bikin Kemarin-kemarin Tapi kalau mau Lebih banyak Juga itu Lebih bagus Jadi pada intinya Untuk teman-teman semua Ini kalau mau pakai Alas keramik Bisa Mau pakai alas granit Juga lebih bagus Ada pun alasnya Kita menggunakan Keramik Yang biasa Putih polos Dengan ukuran 40x40 Menyesuaikan dengan Besar Rangkanya Mau pakai yang 30x30 Juga Bisa Dan dapur ini Teman-teman sekalian Ini bisa dipindah-pindah Jadi kalau misalkan Kita tinggal dikos Tinggal dikontrakan Bikin dapur seperti ini Bisa kita bawa lagi Kalau misalnya Sudah ada rumah kita Yang baru Dan Ya ini dia Sudah jadi Untuk ada Lubang-lubang kecil Ini kita akan tutup Menggunakan Lem silikon tadi Ya jadi Biar hasilnya Benar-benar maksimal Kita akan rapikan Semuanya Menggunakan Lem silikon Dan Ini dia hasilnya Ya jadi Semua celah Semua lubang-lubang Itu Kita tutup Sampai Kemudian Benar-benar Airnya tidak ada yang keluar Saat kita cuci piring Saat kita membersihkannya Atau kita mengepelnya Itu Airnya tidak ada Yang jatuh ke bawah Jadi aman Airnya hanya akan jatuh Pada saluran Yang sudah kita siapkan Baik teman-teman sekalian Sekian dulu untuk video kali ini Semoga manfaatnya Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Selamat berpuasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi